Halo guys, selamat datang kembali di channel Gila Bola Nah kalian pasti penasaran kan ada kabar terbaru apa mengenai Timnas Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus di channel Gila Bola Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola Sintai Yong menjelaskan alasan tak memanggil Cirrus Margono dalam daftar skuad Timnas Indonesia U23 Yang akan mentas di Piala Asia U23 2024 PSSI sudah merilis pemain untuk menjalani pemusatan latihan Indonesia U23 Tak ada nama Cirrus Margono dalam daftar 28 pemain yang dipanggil Sintai Yong Cirrus resmi jadi warga negara Indonesia setelah menjalani proses pengambilan sumpah di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Kamis tanggal 21 Maret Keeper 22 tahun itu sejatinya tidak menjalani proses naturalisasi Ia diajukan menjadi WNI melalui jalur sekretariat negara dan Kemenkumham karena sebelumnya memiliki kewarga negaraan ganda Selain itu, Cirrus tidak masuk nama-nama pemain naturalisasi atau keturunan yang direkomendasikan Sintai Yong Timnas Indonesia U23 akan tampil di Piala Asia U23 2024 di Qatar Tanggal 15 April sampai tanggal 3 Mei mendatang Turnamen ini juga menjadi ajang kualifikasi Olimpiade 2024 dengan 3 tim teratas otomatis lolos ke Paris Terima kasih telah menonton!